Shalom, selamat pagi, sateh pagi hari ini bertemakan pasangan serasi sepanjang masa Adapun firman Tuhan terambil dari kisah para rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan 19 dan 2 korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16 Alangkah senangnya bila dinobatkan menjadi pasangan serasi bukan? Artinya orang lain telah memberikan penilaian yang positif terhadap hubungan kita dengan pasangan Di Alkitab ada pasangan serasi yang pada hari ini kita akan belajar dari kehidupan mereka Pasangan serasi tersebut ialah Priscila dan Aquila Di dalam Alkitab nama pasangan ini selalu disandingkan dalam penulisannya Mereka bisa dinobatkan sebagai pasangan serasi sepanjang masa Karena kehidupan keduanya telah menjadi inspirasi bagi pasangan Kristen hingga kini Priscila dan Aquila merupakan pasangan Yahudi yang tinggal di Roma Namun karena kala itu semua orang Yahudi diperintahkan oleh Kaisar Claudius untuk meninggalkan Roma Maka mereka menetap di Korintus Di Korintus inilah pasangan ini bertemu dengan Paulus Paulus yang baru saja tiba dari Athena Sehingga di rumah mereka Karena memiliki profesi yang sama Yakni sebagai pembuat kemah Maka tinggallah Paulus di rumah mereka selama beberapa waktu Dari sinilah nama mereka mulai dicatat dalam beberapa bagian Alkitab Meski nama mereka tidak banyak disebutkan Namun peran mereka patut diperhitungkan Paulus beberapa kali menyampaikan salam kepada mereka di dalam suratnya Dari kisah 18 kita dapat selidiki gambaran mengenai kehidupan Priscila dan Aquila Pertama mereka adalah pasangan yang mendukung pelayanan hamba Tuhan Dalam hal ini ialah Paulus Alkitab mencatat bahwa selama Paulus tinggal di Korintus Banyak dari orang Korintus menjadi percaya Dan memberi diri mereka dibaptis oleh krena pemberitaan Injil Yang disampaikan Paulus Sangat mungkin pasangan ini memberikan dukungan pada pelayanan Paulus Mengingat Paulus tinggal di Korintus Satu tahun enam bulan lamanya Dukungan pasangan ini terhadap pelayanan Paulus Paulus juga terlihat saat Paulus sendak menuju ke Syria Pasangan ini menempuh jarak yang cukup jauh Ke Ephesus untuk mengantar Paulus Mungkin masih banyak lagi dukungan yang mereka berikan kepada Paulus Sehingga di dalam salamnya Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerjanya Kedua Mereka adalah pasangan yang mencintai pelayanan Setelah berpisah dengan Paulus di Ephesus Dan memberi pemahaman kepada Apollos Mengenai baptisan kisah mereka seakan terhenti Namun dalam salamnya Paulus berterima kasih kepada pasangan ini Karena telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk hidup Paulus Paulus juga mengucapkan salam kepada jemaat yang ada di dalam rumah mereka Ini berarti Sepeninggalan Paulus Pasangan ini terus memberitakan injil Hingga Memunculkan petobat-petobat baru Jadilah pasangan serasi di dalam Tuhan Dengan bersama-sama melayani Tuhan Bukan hanya keluarga kita yang diberkati Tetapi banyak orang juga akan diberkati oleh keberadaan kita Berdoa lah senantiasa bagi pasangan kita Agar setia bersama-sama melayani Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih untuk keberadaan pasanganku di sisiku saat ini Jadikanlah kami pasangan yang mencintai dan melayani-Mu selalu Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!